Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali melaksanakan rapat paripurna ke-24 masa persidangan ke-2 tahun 2022 tentang pandangan umum fraksi terhadap ran perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi dan pendapat gubernur terhadap ran perda inisiatif Dewan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mendukung langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh gubernur Bali Wayan Koster dalam usaha untuk mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di mana provinsi Bali belum memiliki perda penyelenggaraan cadangan pangan. Penyusuhan rapat parda ini sejalan dengan visi penggunaan daerah Provinsi Bali dan Ustadz Kertilo ke Bali. Sementara penanggung umum fraksi Golkar menyatakan penyusunan rapat parda ini sangat prinsipil, relevan dan perlu dibuat mengingat kondisi geografis daerah Provinsi Bali yang rawan bencana alam dan rendah terhadap perubahan iklim, hama penyakit yang beresiko gagal panen, sehingga mengganggu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas untuk kesimbangan dan keselarasan kebijakan sistem pangan baik produksi, distribusi, pemasaran maupun konsumsi. Fraksi Partai Gerindra sangat mendukung dan menyetujui inisiatif rapada ini untuk dijadikan perda, tentunya dengan beberapa usul dan saran, di mana dalam rapada ini belum diatur tentang pasca panen agar cadangan pangan stabil dan aman. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan perda ini sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Bali agar menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten kota dan masyarakat dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya. Fraksi Nasdem PSI Hanura mengapresiasi pasal 10 darilah perda pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi ini karena melibatkan badan usaha milik daerah, bumdes, bubda, lembaga usaha masyarakat, dan atau kooperasi. Sementara pendapat gubernur terhadap perda-perda inisiatif Dewan Tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang dibacakan Wakil Gubernur Bali, Co'oke Arte Adana Sukowati mengatakan tumbuhan dan satwa liar bagi masyarakat Bali disamping berfungsi sebagai sumber kehidupan juga sebagai sarana upacara keagamaan. Dalam memayang menjaga kepunahan tumbuhan dan satwa liar tersebut diperlukan perlindungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat. Perlindungan dimaksud sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai visi pembangunan daerah Nangunstat Kertilo ke Bali. Tumbuhan dan satwa liar bagi masyarakat Bali disamping berfungsi sebagai sumber kehidupan juga sebagai sarana upacara keagamaan. Dalam upaya menjaga kepunahan tumbuhan dan satwa liar tersebut diperlukan perlindungan untuk menjaga kestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat. Perlindungan dimaksud sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai visi pembangunan daerah Nangun Sarkiti Loko Bali berpulang bangunan semesta berencana menunggu Mali-Mali.